Oke guys, selamat datang di channel RAB Gaming. Kali ini saya akan memainkan sebuah game Car Mechanic Simulator. Jadi di sini saya akan membuka sebuah bengkel ya ceritanya. Di tampilan awal, dia ada sebuah mobil. Ini bagi yang belum tahu, ini adalah sebuah mobil Pontiac Firebird Transarm tahun 1975. Mobil ini cukup terkenal pada masanya karena termasuk dalam sebuah film Smoky Independent. Bagi yang belum tahu, silakan silakan saja di Youtube atau di Google dan tonton film tersebut. Kemudian bagus. Oke, di tampilan menunya di sini ada New Game. Untuk memulainya ya, continue melanjutkan. Profil di sini menampilkan setiap gamenya. Ini ada DLC, DLC ini ada update-nya. Kita buka. Ini ada Mazda, Doge, Jeep, Tuning, Plymouth, Bentley, Maserati, dan sebagainya ya. Ini update-nya. Carouser room ini menampilkan daftar mobil yang ada, seri mobilnya. Tapi saya tidak buka ya. Kemudian setting. Nah, setting ini saya videonya hanya ada di low saja ya. Harap dimaklum karena speknya maksa ya. Audio saya tidak on kan ya untuk musiknya. Jadi masih polosan saja ya. Status ini ketika memainkan game-game ini. Ini kredit, kemudian keluar. Oke, kita mulai saja ya ke New Game. Di New Game ini ada empat menu ya. Ada normal, normal game, ada normal game with tutorial, sandbox mode, dan expert. Nah, normal ini biasa. Sama saja normal game keduanya. Cuma ini ada tutorialnya, yang ini tidak. Di sandbox mode ini, levelnya nanti sudah maksimal, dan uangnya juga kalau dihabisin tujuh turunan juga tidak habis-habis. Kalau sandbox mode ya. Kalau expert ini lebih sulit ya. Jadi setiap partnya tidak ditampilkan, jadi kita harus benar-benar tahu dulu lokasi bautnya di mana. Jadi lebih sulit, saya tidak sarankan. Jadi untuk pertama ini, gunakan saja di normal. Mau normal game with tutorial atau normal mode saja, sama saja ya. Oke, kita mulai di normal with tutorial saja ya. Oke guys, ini adalah tampilan bengkel yang akan kita gunakan di sini. Ini tampilan awalnya seperti ini ya. Di sini adalah main gate. Jadi kalau ini keluar, ada di sini. Ini ada speed track, garasi kita, maksirah. Pak salon ini dealer ya, dealer mobil baru. Ini offroad-nya, ini tempat telang ya, ini tempat balap di sini. Oke, ini pintu, oh ini ke-keluar, menuju ke parkiran ya. Nah, ini ada di sini ada toolbox. Kita buka. Oh, di sini toolbox itu untuk meningkatkan kemampuan ya. Setiap kita nanti naik level, ini bisa dibuka. Ini level 2, level 3, ini bisa di... Sampai... Terakhir mungkin level 50 ya, ini terakhir. Sudah terbuka semua, nanti kalau sudah, kamu sudah sampai di level 50. Oke, ini ada wheel balancer. Wheel balancer jadi untuk... Tidak bisa dipilih di sini. Ini tire changer. Tire changer ini untuk membuka dan melepas tuban ya. Oke, ini bannya ya. Nanti tidak bisa dipilih ini. Nah, di sini ada toolbox lagi ya. Tidak sama seperti yang tadi. Tidak bisa dipilih di box. Di sini, di sini ada spring cooler. Spring cooler ini untuk memasang dan melepas soft breaker ya di sini. Kemudian ini ada car lifter untuk menaikan mobil ya di sini. Kita akan ininya. Untuk menaikan dan menurunkan mobil. Di sini ada telepon. Ini bisa kita pilih. Nah, ini untuk menerima orderan. Ini orderan ya. Orderan service mobil. Nanti aja. Misalnya, oh, di sini ada komputer. Yang di seputar ini tepat untuk belanja spare part. Ini ada pelaknya di sini. Ini spare part-nya. Ini untuk body, bahannya. Itu bisa juga beli plat nomor. Ini dalamannya ya interior. Ini aftermarket. Kita beli body juga di sini. Body tuning. Jadi update body-nya. Ini juga untuk beli body lagi. Tapi untuk mode, ini gearbox-nya. Ini komputer ya. Oh, di sini ada juga radio. Jadi, kita tinggal on-kan saja. On atau off radio. Ini stasiun radionya. Teteh, karena saya off-kan ini untuk musimnya. Jadi, ini kosong. Tidak ada suaranya. Ini tidak ada tool box lagi. Teteh, karena saya off-kan ini untuk musimnya. Teteh, karena saya off-kan ini untuk memilih ini pakai klik kiri. Teteh, karena saya off-kan ini untuk menampilkan menu-nya. Nah, di sini bisa langsung ke order. Tanpa lewat telepon, bisa langsung dibuka di sini. Ini kalau ingin kita foto. Ini setting ya. Ini tablet. Belum terbuka ya. Teman untuk belanja, tapi mau bisa pakai tablet. Seperti, fungsinya seperti komputer. Ini part, kalau kita ingin beli part. Ini adalah inventory. Per-part kita, daftar-part kita yang kita miliki. Ini ada di inventory. Sekarang kita coba dulu. Ambil orderan ya. Ini ada mobil M dan Lodge. Kita coba. Kita ambil orderan ya. Oke, ini dia mobil M dan Lodge. Mobil M dan Lodge-nya. Ini mobil apa ya? Biasanya ini tidak pakai nama aslinya ya. Ini karena cipta atau apa. Jadi, tidak pakai nama aslinya. Cipta nama kemaran. Oke, ini dia mobil M dan Lodge. Kalau nama aslinya atau mobil apa ya namanya. Oke, dia. Kita cek statusnya ya. Kita cek statusnya di sini. Ini tune parts. Jadi, ingin... Pes-gap parts. Ini pengaturan partnya. Ini terstatus. Interior Dissemble. Ini untuk... Bongkar interiornya. Ini memasang body. Ini memindahkan mobil ya. Ini pindah kemana. Ini overview. Overview melihat kondisi partnya. Jadi, ketika kita pilih. Nah, lihat ada yang merah di sebelah sini. Ini berarti part yang rusak. Itu dia berwarna merah. Itu overview. Oh, yang putih pasti tidak apa-apa ya. Kita pasti bongkar yang merahnya saja. Nah, untuk memudahkan bongkar bar. Kita ini harus dipindahkan dulu ke car lifter. Nah, kita naikkan dulu ya. Oke, ini sudah naik. Nah, tadikan yang merahnya di sebelah sini. Tidak pilih saja. Nah, kita lepas. Kita lepas dengan baut. Oh, ini dia sudah marah dengan karat. Oke, ini sudah lepas. Backpadnya kayaknya rusak juga ya. Oke. Kita lihat lagi ke status. Ini ada tiga ya. Ini practice ventilated. Ini berarti practice ventilated itu adalah bagian depan. Seperti yang ini. Oh, iya. Ini sedang karat ya. Kita lepaskan dulu. Oke. Backhalifat ini kita lepas. Lihat practice-nya. Practice ventilated. Nah, selanjutnya kita akan belanja part-nya. Part-nya part-nya kita harus ke komputer. Pilih yang ini, main shop. Kemudian pilih ini di mencap menu brakes. Tadi yang rusak itu adalah... Backhalifat ini adalah... Backhalifatnya satu. Backpad ini satu. Dan backpiece ventilated. Satu. Oke, tiga part-nya sudah lebih. Untuk memasang, pelukan dan dulu. Nah, pilih part-mount ini. Sudah terpasang, tinggal valve tinggal. Sudah terpasang. Sekarang sudah. Pasang ya. Jadi kita ndak ke komputer setelah. Sudah karakter luang. Ayak. Bisa dana prosesnya di sini dia masalahnya itu adalah di-break system need perlu diperbaiki ini daftar yang harus diperbaikinya kalau sudah checklist berarti sudah selesai ini namanya ada mdlats Hai ini kondisi bodinya jadi kemudiannya kremnya dia menggunakan mesin 14 DOHC Hai 14 ya inline-4 DOHC AQC dengan 145 horsepower dengan 5920 RPM ini juga mesinnya bisa diganti ini bisa mengganti mesin ini bisa diganti yang disini kita ini modal yang kita keluarkan tadi belanja itu adalah 215 dolar sedangkan ini tas bonusnya ketika selesai dapat 53 dolar dan ini ketika kita kerjakan ini juga dapat bonus kita gunanya 106 dolar total yang dibayang itu kuang yang kita dapatin 321 dolar kita di oh iya tadi itu modal kita kan 4000 dolar sekarang jadi 4106 yang kita dapatkan tadi adalah 106 dolar exp-nya juga bertambah di sekarang jadi 117 kalau di naik level berarti xp-nya itu harus 300 baru kita nanti naik level ya sekarang kita coba panggil mobil yang kedua Oh di sini ada formula E katanya formula E tahun 2017 kita lihat ada formula E masuk bengkel saya ya bengkelnya baru buka aja sudah masuk mobil formula Aduh 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 mesinnya kecil cuma tiga belah inline-tree ya di OHC turbo-charge 101 HP Aduh Aduh tipu-tipu ini ini memang namanya disini mod ya jadi sesuai dengan aslinya ya kalau mod ini misalnya seperti tadi ya backpage, breakcaliber dan breakpage ini ada tiga part yang harus kita begini, saya satu motor Oh ini dia Oke sudah, kita tinggal belanja ya Oke Tadi itu adalah brake-toliver nya 1 ya Brake-page nya 2 Kita kembali Kita pasangkan Tempat yang sudah kita beritakan Kita beritakan bautnya ya Dan sekarang Lepas Lepas Tidak Tidak formula terlihat yang aneh apa pakai memang benar-benar ya formula mesinnya mau pakai inline oh kita coba duduk ya kita coba Wow ini dia guys formula E ya di sini ini adalah mobil formula E kita coba starter ya Wow hehehe betul guys sebenarnya strukturannya sih meyakinkan ya wow ini juga bisa di bawah ya kita coba test ya kita coba test di speed track ya ini coba kesempatannya ya kita coba mobil formula E2 oke guys ini dia ini seperti arena drag ya tempat test untuk drag ini tampilan interiornya bisa kita ubah kameranya oke ini tampil biasa ini di sini ya kameranya oke kita coba ya di kabinnya coba gas kita lihat speednya di sana ya tak sias tak sias cara terus 340-2 km itu dia remnya aja tidak kuat sampai ujung guys remnya juga aduh luar biasa padahal kita lihat tadi mesinnya cuma pakai inline 3 tapi speednya sampai 342 km aduh ini sudah tidak betul ini oke baik kita kembali lagi ke garasi oke guys kita sekarang sudah kembali ke di sini ini 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 inline 3 DOHC dengan 101 1 WP tidak dipakai speed drag sampai 350 tidak benar ya pas tapi ini namanya mod ya pasti ada itu memang speednya bisa dibuat jadi kita sudah kita selesaikan kita kirim kembali ke pembeli oke mungkin sampai di sini dulu ya video kita video kita kali ini jangan lupa di like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya oke bye 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 bye